Adanya isu pasangan calon Bacawali dan Bacawawali Rasio dan Dimam Abrol Juraid yang mendaftar di hari akhir pendaftaran sebagai calon boneka guna menyelamatkan penyelenggaraan pilwali Surabaya yang terancam di Tunda tahun 2017 karena hanya terdapat satu pasangan calon hingga masa perpajangan hari pendaftaran. Menurut analisa pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya Hari Yadi, menjelang proses pilwali terdapat dinamika politik di mana masyarakat Surabaya resah dan juga marah karena kolisi Majapahit menyatakan tidak akan mengusung dan juga mendukung pasangan calon. Tetapi dengan kehadiran Rasio dan Dimam Abrol disimbulkan sebagai penyelamat pilwali sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat Surabaya. Dosen politik ini juga menolak jika pasangan Rasio dan Dimam Abrol yang mendaftar di hari akhir pendaftaran adalah sebagai calon boneka. Namun dirinya lebih menilai adanya dugaan barter politik PDI Perjuangan dan jika demokrat di Pilkada Pacitan dan Surabaya. Potensi untuk persaingan yang marah itu ada karena setidaknya pasangan Pak Anasio dan Pak Dimam Abrol itu sedikit banyak mendapat simpati awal dari publik karena merekalah yang dianggap oleh publik sebagai penyelamat berlangsungnya proses pilwali serentak di kota Surabaya pada tahun 2015 ini. Itu sebenarnya modalitas politik yang luar biasa yang kalau tim suksesnya mampu memanage modalitas politik awal ini dan menggandakannya maka bukan tidak mungkin kedua pasangan yang baru mendaftar pada saat injury time itu bisa menjadi ancaman serius terhadap inkaben dalam hal ini adalah pasangan Ibu Risma dan Pak Wisnu Sati. Hari Yadi menjelaskan pasangan Rasio dan Dimam Abrol bukan calon sembarangan. Kedua pasangan calon ini mempunyai kans besar untuk mengimbangi pasangan inkaben Risma dan Wisnu di Pilwali, Surabaya. Asalkan tim sukses pasangan calon Rasio dan Dimam ini mampu merubah simpati masyarakat menjadi suara pemilih sehingga pasangan Risma dan Wisnu Sakti patut waspada.